Sosok di balik merek skincare MH Wittening Skin asal Makassar, Mira Hayati kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, bisnis skincare Mira Hayati yang tampak sukses dan beredar di pasaran disinyalir mengandung bahan berbahaya. Dugaan kuat mengarah pada penggunaan bahan-bahan yang dilarang dalam produk kosmetik Mira Hayati yang dapat menimbulkan efek samping yang serius bagi kesehatan konsumen. Hal itu terungkap dari review yang dilakukan Dr. Oki Pratama. Sejak video review itu viral, artis Nikita Mirzani pun turut berkomentar. Diduga skincare milik Mira Hayati disinyalir mengandung merkuri dan hidrokinon yang berpotensi membahayakan kesehatan. Karena hal itu pula, Kapolda Sulsel, Irjen Paul Yudhiawan Wibisono turut angkat bicara. Keselamatan masyarakat adalah prioritas nomor satu kepolisian, kata Irjen Paul Yudhiawan, dikutip dari tribunews.com. Saat kandungan berbahaya skincare-nya dibongkar Dr. Oki dan Dr. Detektif, Mira Hayati tertimpa masalah baru. Rumah lantai 4 yang dipamerkannya lewat media sosial disegel Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Rumah di Bontoloe, Kelurahan Kapasaraya, Kecamatan Tamalan Raya ini disegel saat masih proses pembangunan. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Agus Mulia menyampaikan, tim sudah turun langsung melakukan pengecekan pada 23 Agustus lalu. Distaru Makassar pada waktu itu ingin mengkonfirmasi langsung perizinan bangunan kepada pemiliknya. Hanya saja, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Mira Hayati secara langsung. Untuk itu, Distaru Makassar melayangkan surat teguran kepada pemilik bangunan. Hingga teguran ketiga diturunkan, Mira Hayati masih tetap mengabaikan surat tersebut. Karenanya, sesuai dengan prosedur, Distaru Makassar terpaksa harus mengambil jalan yang tegas dengan menyegel bangunan. Penyegelan tersebut berupa pemasangan spanduk di tembok bangunan sebagai informasi bahwa pembangunan rumah tersebut tak sesuai prosedur. Lantas siapa sebenarnya sosok Mira Hayati? Mira Hayati ternyata adalah mantan biduan dangdut kelahiran tahun 1995, asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diketahui menikah muda di usia 16 tahun. Pada 9 Juli 2020, ia mendirikan perusahaan bernama MH Wittening Skin. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan kosmetik. Produknya kini telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia. Mira Hayati mengungkapkan, jika MH Wittening memiliki master stokist yang menguasai pulau besar di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatra, dan Kalimantan. Termasuk 500 team reseller dari Sesumatra Selatan, Lampung, dan Medan. Mira Hayati mengklaim produknya juga telah menguasai pasar kosmetik Indonesia, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Motivator sekaligus penggagas produk kecantikan tersebut menjelaskan jika proses panjang melalui tangga kehidupan tak membuatnya lupa untuk merangkul orang lain menuju kesuksesan. Selain itu, wanita yang akrab di Sapa Mira ini mengatakan selama pandemi produk MH Wittening Skin mengalami peningkatan yang cukup pesat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!